Hai semuanya, hari ini kita akan membahas latihan soal dari uji kompetensi halaman 112-114, disimak ya. Oke, pada soal yang pertama, reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mengurisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah perkembang biakan secara... Oke ya, perkembang biakan ada dua cara yaitu secara generatif dan vegetatif. Generatif itu didahului dengan adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, jadi dia harus memiliki dua induk. Sedangkan kalau vegetatif adalah perkembang biakan tanpa didahului pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau istilahnya fertilisasi. Jadi kalau vegetatif itu tanpa perlu fertilisasi, jadi dia bisa dilakukan dengan satu induk saja. Nah, karena dari satu induk saja, maka karakteristik atau sifatnya itu diturunkan semuanya dari satu induk. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita ke soal nomor dua. Perkembang biakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan apa saja. Nah, perkembang biakan vegetatif itu bisa dua cara yaitu secara alami dan secara buatan. Kalau tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia, itu disebut perkembang biakan vegetatif secara alami. Sedangkan buatan berarti dengan campur tangan manusia. Nah, kalau misalnya kayak umbi lapis, itu dia ditanam saja langsung bawang merah di tanah, itu dia bisa tumbuh sendiri. Atau misalnya rizoma, rizoma atau contohnya itu ada kunyit atau jahe, itu kita bisa tanam saja di dalam tanah, dia akan tumbuh sendiri. Sedangkan kalau cangkok, itu kan perlu bantuan manusia, nggak bisa tumbuhannya mencangkok dirinya sendiri. Jadi, setek juga dan juga mengenten, merundung, menempel itu vegetatif secara buatan yaitu dengan bantuan manusia. Nomor tiga, berikut menunjukkan seekor kupu-kupu hingga pada tanaman bunga A lalu membawa serbuk sari dari tanaman bunga A ke tanaman bunga B. Hasil yang akan terjadi dari peristiwa tersebut adalah, oke kita lihat ya, tanaman A itu bunga soka, sedangkan tanaman B adalah bunga matahari. Nah, ini jawabannya tidak akan terbentuk keturunan, karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda. Nah, pada tumbuhan beberapa hambatan untuk perkawinan yang berbeda jenis itu ada karena misalnya perbedaan periode mekarnya, faktor penyerbuk yang berbeda, atau struktur kromosomnya. Nah, di sini bunga matahari dan bunga soka itu jenis yang berbeda atau spesies yang berbeda ya. Nah, ini biasanya tidak bisa dilakukan perkawinan, atau tidak menghasilkan keturunan. Nah, kecuali misalnya bunga soka dengan spesies yang sama, tapi variasi yang berbeda misalnya soka merah dengan soka kuning misalnya ya, itu bisa terjadi perkawinan dan menghasilkan keturunan atau spesies baru. Oke, kita lanjut ke nomor 4, gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan tahapan pertumbuhan yang benar adalah, ini mudah banget ya, kamu hanya tinggal lihat gambarnya saja. Pasti yang pertama itu diawali dari biji ya, kemudian dia akan tumbuh akarnya, yaitu nomor 1, dari 2 ke 1, terus ke 4 ya, si bijinya itu akan, atau itu sebenarnya kotilidonnya ya, akan tumbuh ke luar permukaan tanah, baru pertumbuhan daunnya. Jadi jawabannya adalah, B. Oke, selanjutnya nomor 5, Dayu meletakkan beberapa biji kacang di piring yang diberi kapas basah. Siti juga menaruh beberapa biji kacang di piring dekat piring Dayu dan merendamnya di dalam air. Setelah 2 hari, biji kacang milik Dayu tumbuh berkecambah, sedangkan biji kacang milik Siti tidak tumbuh. Penyebab tidak tumbuhnya biji kacang milik Siti adalah, A. Biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara, karena di dalam piring Siti itu kan hanya terdapat air saja, jadi si biji itu butuh aerasi atau udara di dalam media tanamnya, untuk dia dapat bertumbuh. Oke, nomor 7, perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk, Nah ini biasanya, alasan utamanya sih mengurangi jumlah populasi serangga, dengan cara mencegah serangga tersebut melakukan fertilisasi. Nah, jadi serangga jantannya ini dibuat mandul. Jadi kalau misalnya adanya serangga mandul ini, dapat mengurangi kesempatan serangga untuk kawin, sehingga dapat mengurangi jumlah keturunannya. Nah ini biasanya dilakukan oleh petani-petani, karena biasanya serangga itu sifatnya hama atau merusak. Jadi biasanya mereka akan mengularkan atau meradiasi serangganya dengan dosis tertentu, kemudian melepaskan serangga tersebut ke lingkungan. Jadi populasi serangganya itu akan berkurang. Oke, kita lanjutkan di nomor 8, untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat terang, kita dapat melakukan kegiatan. Kalau misalnya ada tempat terang, berarti lawannya itu tempat gelap. Jadi jawabannya adalah D, meletakkan biji satu kelompok di tempat yang terang, dan yang lainnya di tempat yang gelap. Gampang ya. Kemudian nomor 9, ketika ulat menjadi dewasa, bentuknya akan menjadi? Ya, kita tahu ya, lagu telur-telur, ulat-ulat, kepompok, kupu-kupu. Nah, jadi dari ulat akan berubah menjadi kepompok, baru terakhir menjadi kupu-kupu. Oke, soal terakhir. Anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah, kita buka halaman 97 ya. Nah, di situ ada kuning telur dan putih telur. Nah, gunanya itu untuk sebagai cadangan makanan bagi embryo yang sedang tumbuh. Kalau kuning telurnya itu mengandung ada protein, lemak, ion fosfor, zat besi, pigment, karotin, dan air. Sedangkan putih telurnya mengandung protein albumen, terus air, ion, dan beberapa mineral. Ya, untuk cadangan makanan bagi si embryonya. Oke, selanjutnya kita akan membahas uji kompetensi bab pewarisan sifat dari halaman 157 hingga 159. Disimak lagi. Oke, langsung aja di pertanyaan pertama. Pernyataan tentang kromosom DNA dan inti sel yang benar adalah? Jawabannya D ya. Jadi, DNA itu berbentuk helix ganda terpilin. Jadi, seperti tangga, cuma dia berputar kayak ulir gitu ya. Nah, memang sih DNA itu tidak hanya terletak di dalam inti sel, ada juga yang di luar inti sel atau di luar nukleus. Misalnya ada DNA mitokondria, tapi bentuknya itu sirkuler atau berbentuk lingkaran. Kalau DNA yang di dalam inti sel, itu bentuknya berpilin ya. Tangga atau untai ganda berpilin. Oke, nah terus seluruh untai DNA ini dikenal dengan istilahnya kromosom. Ya, jadi di dalam kromosom itu terdapat DNA. Nah, DNA ini terdapat di dalam inti sel atau di nukleus. Jadi, jawabannya adalah D. Oke, di nomor 2, jika sel tubuh pada buah tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah berapa? Nah, serbuk sari merupakan gamet atau sel kelamin jantan pada bunga atau pada tumbuhan. Nah, sedangkan sel kelamin betindanya itu putih. Nah, gamet itu memiliki sifat haploid atau hanya memiliki separuh dari jumlah set lengkap kromosom dari individu dewasanya. Nah, di sini kalau pada tomat memiliki 24 kromosom, maka serbuk sari dan putihnya itu masing-masing memiliki 12 kromosom. Jadi, nanti pada saat penggabungan 2 gamet ini atau terjadinya fertilisasi ini, dia akan bergabung dan bersifat kembali diploid atau 2N. Itu ya, jadi jawabannya adalah 12. Oke, lanjut di nomor tiga pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Mendel adalah, oke, perlu kita ketahui Bapak Mendel ini kan Bapak Genetika ya. Nah, Bapak Mendel ini membuat dua hukum yang hukum pertama ini pada persilangan monohibrit atau dengan satu sifat beda, itu disebut juga dengan hukum segregasi. Sedangkan hukum 2 Mendel disebut hukum penggabungan bebas. Nah, di hukum 1 Mendel atau di hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, itu terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas. misalnya tanaman dengan genotip U besar, U kecil. Nah, U besar ini bisa berpindah. Jadi, gametnya bisa membawa U besar atau U kecil. Nah, sedangkan hukum 2 Mendel, tadi hukum penggabungan bebas ini menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi yang menentukan karakter-karakter berbeda ini dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya, biji bulat bunga ungu bisa misalnya dia berpisah biji bulat dengan bunga warna putih. Misalnya kayak gitu. Oke, selanjutnya di nomor 4, gen K besar mengkode rambut keriting dan K kecil mengkode rambut lurus. K besar dominan terhadap K kecil. Gen H mengkode warna kulit hitam dan gen H kecil mengkode warna kulit putih. Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam adalah, oke, perhatikan nih ya. Oke, perhatikan ini depannya. Nah, di sini ada gen K besar, gen K kecil, gen K besar, gen K kecil. Nah, ini penamaan gennya itu berdasarkan fenotip atau yang tampak sifat yang terlihat oleh mata manusia. Nah, misalnya ada sifat keriting. Keriting itu alaunya atau lawannya itu kan lurus. Nah, atau misalnya kulit hitam alaunya atau pasangannya itu putih. Atau misalnya bisa juga mata. Ya, satunya sipit, satunya belor. Ya, itu sifat yang berlawanan. Nah, mis penamaan gen K dan gen H ini berasal dari mana? Ya, misalnya di keturunannya tersebut dijelaskan bahwa yang dominan atau sifat yang sering menunjuknya itu keriting. Nah, berarti sifat keriting ini kan dominan. Untuk mempermudah ketamaan gennya, kita berasal dari huruf depannya. Keriting K besar. Ya, K besar ini menunjukkan bahwa dia itu dominan. Sedangkan lawannya atau lurus ini, itu berarti resesif. Ya, kebalikan dari dominan. Kalau dominan itu yang sering muncul, kalau yang resesif itu yang tak ditutupi oleh sifat yang dominan. Berarti lurus ini, renanya lurus ini disimbolkan dengan gen K kecil. Ya, oke. Nah, misalnya gini, mis, dari seluruh keturunannya itu yang dominannya lurus. Berarti saya mau menambahkan gennya itu L besar ya, reses. Nah, itu boleh. Ya, atau misalnya mata sifat sama lor. Nah, dari hasil keturunannya itu yang dominan itu misalnya sifat. Oke, kita harus beri simbol B, S besar. Nah, ngawarnya atau alelnya ini harus dengan simbol yang sama. Berarti lornya ke S kecil. Tapi kalau misalnya yang dominannya lor, berarti gen gini, lor itu bisa dibuangkan dengan B besar. Sedangkan yang sifat ya, berarti B kecil. Betul ya? Oke. Nah, selanjutnya pada gen H besar itu fenotipnya ada yang tampaknya itu hitam, sedangkan yang A kecil itu putih. Nah, jadi pertanyaan adalah kalau misalnya rambut lurus kulit hitam, bagaimana? Nah, kita lihat rambut lurus itu K, ya. Berarti untuk genotip itu harus punya pasangan gennya. Berarti kalau rambutnya lurus semua, akan dia tertutupi, dia harus punya K kecil, K kecil. Berarti kulitnya hitam, berarti H besar, H besar, bisa gak sih kalau misalnya dia K kecil, K kecil, H besar, H kecil. Nah, itu boleh ya, misalnya ini, K kecil, K kecil, H besar, K kecil. Kenapa boleh? Karena sifat H-nya ini kan dominan, ya. Jadi kalau misalnya dia dominan, kalau ada H besarnya satu saja, dia udah berwarna hitam. Nah, kalau misalnya tanya di sini ya, di sini aja, mata sifir dan mata lurus, kalau misalnya dia yang dominannya yang cipir, ya. Berarti bisa S besar, S besar, atau S besar, S kecil. Nah, ini disebut homozygote dominant, ini yang belom itu homozygote recessive, dan ini S besar, S kecil itu disebut heterozygote, ya. Jadi ini, pokoknya kalau yang dominan, ada yang salah satunya ada, itu masih termasuknya sifir, kayak gitu, ya. Jadi ini, jawabannya adalah C. Nah, coba yang A, K besar, K besar, H kecil, H kecil. Berarti sifatnya apa? Keriting lurus, ya. Keriting putih, keriting putih. Ya, keriting putih. Oke, pinter. Kemudian, K besar, K besar, H besar, H besar, H besar. Berarti, keriting hitam. Nah, itu yang B. Sedangkan yang D, K besar, K kecil, K besar, K kecil. K besar, berarti dia ada K besarnya, nih. Berarti dia keriting, terus ada K besarnya, itu hitam. Ya, oke, paham, ya. Jadi, jawaban nomor 4 adalah C. Oke, perhatikan penyataan berikut ini. Ini nomor 5, ya. Yang pertama, jumlah kromosom seks manusia adalah 4 buah. Salah, ya. Kromosom seks manusia hanya ada 2 buah atau 1 pasang. Kemudian, jumlah kromosom tubuh manusia adalah 44 buah. Ya, ini benar, ya. Jadi, kromosom manusia itu ada kromosom tubuh dan kromosom seks. Kromosom tubuh disebut juga autosom. Sedangkan kromosom seks itu disebut gonosom. Nah, jumlah kromosom pada manusia itu kan ada 46 atau 23 pasang. Nah, 22 pasangnya atau 44 buahnya itu kromosom tubuh. Sedangkan 2 pasang, sedangkan yang kromosom seksnya itu adalah 1 pasang atau 2 buah, ya. Berarti, jawabannya adalah 2 dan 5, ya. Oke, nomor selanjutnya. 6. Seorang anak dapat mewarisi sifat dari? Ya, anak itu dari ayah dan ibunya. Jadi, nggak mungkin, ya. Sifatnya itu hanya dari ayah atau dari ibunya. Walaupun misalnya yang paling banyak nanti sifatnya mirip ayahnya. Atau paling banyak sifatnya dari ibunya. Tapi, yang jelas, seorang anak mewarisi sifat dari keduanya. Oke, nomor 7. Ciri atau sifat pada manusia diturunkan dari generasi ke generasi melalui? Sel kelamin, ya. Ya, sel kelamin atau disebut juga sel gamet. Ya, jadi jawabannya adalah C. Walaupun memang sel telur dan sel sperma itu sel gamet, cuman kan ini perpaduan dari keduanya. Ya, jadi jawabannya C. Terus, nomor 8. Cara berikut yang paling baik untuk menentukan apakah dua orang bersaudara adalah? Ya, membandingkan gen mereka. Jadi, untuk wajah kan bisa saja ya. Katanya sih, satu dunia ini ada tujuh orang yang mirip ya. Itu katanya. Tapi, yang jelas, yang paling baik adalah dengan membandingkan gennya. Pasti, atau misalnya tes DNA gitu ya. DNA kan di dalamnya ada gen kan? Nah, itu cara paling baik untuk menentukan dua orang ini bersaudara atau tidak. Karena dia kan memiliki karakteristik yang perpaduan dari orang tuanya. Ya, jadi otomatis hampir sama nih kakak adik. Oke, selanjutnya di nomor 9. Dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusun genetik mereka adalah? Ya, sama seperti tadi nomor 6 ya. Intinya sama saja sih. Baiklah, kita itu anak ya. Itu dapat sifat dari ayah dan ibunya ya. Jadi, jawabannya C. Oke, lanjut ke nomor 10. Pemulihaan tanaman dapat dilakukan dengan cara titik-titik ya. Nah, untuk tahu juga ya, pemulihaan tanaman adalah merupakan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan varietas tanaman yang lebih baik. Nah, ini biasanya untuk perbaikan kualitas benih, peningkatan hasil produksi, perbaikan adaptasi terhadap tekanan lingkungan, dan tahan terhadap hama penyakit. Nah, ini pemulihaan tanaman ini itu sudah dilakukan ya di Indonesia. Misalnya, kayak padi atau jagung, jagung hibrida. Jenis C1 atau Cp1 atau Cp12 gitu ya. Nah, ini salah satu cara pemulihaan tanaman yaitu dengan cara perkawinan silang. Jadi, perkawinan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Misalnya, kita mau menyilangkan tanaman atau kita menginginkan tanaman yang wangi dan tahan hama gitu ya. Nah, kita akan menyilangkan padi yang wangi dengan padi yang tahan hama. Jadi, nanti hasil perkembang biakannya itu padi yang wangi dan tahan terhadap hama. Itu contohnya.